Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua dimanapun anda berada nah di video kali ini saya akan menutoriakan cara pasang lampu day maker 2,5 inci yang mirip bilet ya temen-temen ya Nah untuk kemasannya seperti ini tuh modelnya dan disini sih keterangannya 2,5 inci ya dan 16 watt ini sebenarnya kecil banget sih ya untuk buat ini kecil banget nah selanjutnya untuk refektor disini sudah saya buka tuh ini batoknya ya sudah saya buka refektornya kita lanjut ke bagian refektornya nih Nah ini dia mikanya sudah saya lepas tuh itu mikanya sebelumnya saya lepasnya menggunakan pemanas mini ini Nah untuk lampunya ini ya lampunya ini yang bakalan kita pasang 2,5 inci tapi kayaknya kecil banget ya Nah selanjutnya kita langsung pasang aja Nah tadi sudah saya kurindah nih untuk bagian lampunya jadi tadi tuh rencananya saya akan papas bagian sininya ya temen-temen ya cuman berhubung mata gurindanya nggak masuk ke dalam ya udah jadinya bagian lampu nih yang saya kalahin nih bagian lampunya bagian bawah kita papas sikunya ya bagian sikunya tuh ditipisin dikit nah ini bekasnya kelihatan nah begini ya jadi hasilnya pas ya temen-temen ya di tinggal pasang begini masukin selanjutnya tinggal ke bagian belakang ya Nah di belakang tuh posisinya kan begini ini banyak celah Nah celah ini nanti kita lem bakar ya atau lem lilin di sini kita lem lilin biar nanti air itu nggak masuk ke dalam nih ya biar aman Nah lilinnya seperti ini ini saya ada sisa dikit nih jadi dibakar ya kalau misalkan ada lilin bisa pakai lilin kalau nggak ada alatnya kalau punya lem bakarnya tuh alatnya pemanasnya itu lebih enak lagi ya bagian belakang kita lem begini nih lubangnya penting harus tutup ya biar nggak masuk air nah oke temen-temen kurang lebih seperti ini ya hasilnya setelah dilem jadi disini kita lem lilin padatin semuanya celah-celahnya tutup biar nanti air nggak masuk ke dalam dan nggak perlu di lem besi ya untuk lampu demaker yang 2,5 inci ini karena ini sudah kencang banget bagian depan ya jadi untuk lem ini ini membantu biar murnya itu atau deratnya yang masuk ke lampu itu tidak gerak ya temen-temen ya untuk bagian belakang kurang lebih seperti ini ini udah selesai sekarang ke bagian depan ini ya bagian depannya kurang lebih seperti ini nah selanjutnya sekarang kita langsung panaskan kembali untuk bagian lem-lemnya ini semuanya keliling setelah dipanaskan tinggal kita pasang kembali untuk bagian mikanya ya temen-temen ya nah sekarang kita langsung pasang di motornya ya temen-temen ya seperti ini nah ini soket lampu aslinya yang utama ya di sini warnanya itu ada biru ada putih dan ada hijau muda untuk hijau muda ini fungsinya untuk masa-masa yang dari ecu jadi kenapa motorbit ESP atau bit street sudah full DC tapi begitu on kontak lapu utamanya nggak hidup karena kabel hijau muda ini ini yang nyuplai masanya dari ecu langsung jadi dari pabrik dirancangnya itu mesti hidup mesin dulu baru kabel masa ini dialirin arus masa dari ecu ya get maka dari itu kalau belum mesin hidup dia tidak akan hidup untuk lampu besarnya nah lalu bagaimana caranya biar posisi on kontak bisa hidup untuk lampu utamanya maka kabel masanya itu harus dipindah ya temennya bisa dijemperkan ke rangka bodi atau bisa juga ngambil dari kabel masa lampu sen karena untuk kabel masa lampu sen itu jelas dari bodi langsung ya temennya jadi untuk lampu day maker ini karena di on kontak biar hidup lampu senjanya disini untuk kabel masanya kita akan ngambil di kabel masa lampu sen jadi untuk kabel masa yang pembawaan pabrikan ini ini sudah tidak dipakai lagi ya teman-teman ya menda black dulu Nah untuk kabel lampu day makernya disini semuanya ada lima banyak banget nih lima biji ya hitam ini fungsinya untuk masa hijau ini fungsinya untuk jarak dekat yang biru ini fungsinya untuk jarak jauh yang merah ini ini fungsinya untuk sesuatu serot sedangkan yang putih ini fungsinya untuk jauh dekat hidup barengan Nah untuk yang jauh dekat hidup barengan di sini saya tidak pakai motor ini enggak ada saklar dimnya ya temennya jadi nggak dipakai kecuali kalau misalkan mau ditambahin saklar dim boleh nih yang jauh dekat hidup barengan dipakai biar nanti bisa didim ya hijau untuk dek jarak dekat dan untuk di Honda kabel yang yang bagian lampu jarak dekat itu warnanya putih jadi hijau kita gabung ke putih Hai selanjutnya biru biru ini yang dari kabel day maker ini fungsinya untuk jarak jauh jadi untuk di kabel Honda bagian jarak jauhnya itu warnanya biru sama ya kebetulan sama nih nah kabel lampu Honda itu yang bagian jarak jauh warnanya biru ya teman-teman ya ingat semua Honda rata-rata seperti itu bagian jarak jauh pasti warna biru nah selanjutnya untuk masa-masanya disini kabel warna hitam saya bakal jumper dengan kabel masalah pusen ya ini kita sambung dulu nih sambung dulu menggunakan kabel karena nggak nyampe ya temennya nggak sampai dia harus disambung dulu nah seperti ini nah ini kabel warna hitam sudah disambung menggunakan kabel nah kabel ini kita langsung jemperkan ke kabel masalah pusen kabel masalah pusen itu suaranya hijau ya temennya hijau agak gelap atau agak pekat hijau tua ya ngambil dari atas aja kalau mas saya dari sini nih kabel lampu masalah pusen itu warnanya hijau garis hitam ya temennya nih hijau garis hitam pokoknya cuma satu disini ada warna hijau garis hitam itu bagian masalah pusen ya nah untuk bagian masak kurang lebih seperti ini nah sudah selesai tinggal kita rapiin bagian sini ya kita solasi lagi biar nggak berantakan nih nah kembali lagi ke bagian bawah nah disini kan untuk lampu surat atau lampu senjanya itu warnanya merah nah untuk warna merah ini kita jemperkan ke kabel lampu senja yang ini nih nih ya ada hitam garis coklat dan ada warna hijau garis biru hijau garis biru ini untuk bagian masa lampu senja sedangkan hitam garis coklat itu untuk bagian strum lampu senja ya jadi kabel senja yang untuk daya maker ini kita gabungkan dengan kabel strum yang warna hitam garis coklat ini yang bagian senja ya teman-teman ya dukanya nggak nyampe kabelnya kita sambung dulu nah ini sudah disambung tinggal isolasi ya nah ini langsung kita jemperkan ke sini ya ini sudah selesai di jemper tuh jadi ini kurang lebih seperti ini kabel merah ini bagian lampu strut atau lampu senja itu digabungkan dengan label hitam yang warna coklat ya nih kabel hitam warna coklat ini langsung pasang lagi ke sini kurang lebih seperti ini ini sudah selesai semua disolasi ini kabel biru untuk jarak jauh digabungkan dengan kabel biru yang ada di piting lampu yang jarak jauh kabel hijau yang dari demaker ini ini untuk jarak jauh dekat digabungkan dengan kabel putih yang ada di piting lampu sedangkan yang hitam hitam ini fungsinya untuk masa ini jemper kabel lalu kesini ya digabungkan dengan kabel masa lampu sen ya yaitu warnanya warna hijau garis hitam sedangkan yang hit merah-merah ini fungsinya untuk lampu senja atau strut-trut ini di sini saya ngambil setermit di bagian kabel lampu senja nih kabel lampu senja yang bawah ini ya nih digabungkan ke kabel warna hitam garis coklat ya temen-temen ya Nah untuk kabel putih ini kan fungsinya untuk jauh dekat hidup barengan di sini enggak saya pakai jadi ini dibiarkan saja seperti ini ya temen-temen ya Nah ternyata nanti ini kabelnya tinggal diikat aja menggunakan talitis biar enggak kemana-mana ya temen-temen ya sekarang kita langsung bawah ke motornya kita colok langsung ya temen-temen ya Nah oke temen-temen singkat cerita ini sudah dipasang semua di motornya sekarang kita cek nah udah hidup nah ini ya ini untuk demaker nya sudah hidup ya temen-temen ya Nah sekarang kita lihat cahayanya ini jarak dekat dan ini jarak jauh ya nih ini jarak jarak jauh ini jarak dekat ini jarak jauh ini jarak dekat ini jarak jauh Nah untuk demaker yang model bilet yang bulat itu ya memang begini ya temen-temen ya jadi dia itu enggak ada cut offnya enggak ada cut offnya seperti lampu demaker yang tiga mata atau empat mata jadi kekurangannya disitu sehingga ada sisaan cahaya ke atasnya atau bulat dia model cahayanya ya temen-temen ya beda dengan temen-temen yang ada cut offnya kalau yang ada cut offnya di atas itu dia rata nah kantong Doraemonnya dibawah gitu ya temen-temen yang bedanya nah dari ini lumayan terang walaupun kecil temen-temennya ini terang juga Terima kasih.